Alhamdulillah wa'ala'alihi wa'asabi wa'anuala Pada kesempatan yang lalu, kita telah menyelesaikan dari hal yang terkait dengan Udur bagi orang yang berpuasa Kemudian pada bab yang setelahnya Di sini bab ketujuh tentang Bimbingan tentang hari-hari yang disunahkan untuk berpuasa Kemudian di antara soal yang disebutkan oleh penulis Hafidhullah Ta'ala Ini Syekh Nuruddin Apakah dalam puasa sunah disyaratkan berniat di malam hari? Dari malam hari Jawabannya adalah tidak disyaratkan dalam puasa sunah Dalam puasa sunah tidak disyaratkan meniatkan dari malam harinya Selama seorang itu belum melakukan pembatal-pembatalnya Maka dia bisa berpuasa di siang harinya Tadkalah Rasulullah SAW bertanya pada Aisyah Apakah kamu punya sesuatu? Mereka menjawab Maksudnya Aisyah menjawab Tidak Beliau SAW kemudian kalau begitu aku puasa Kemudian menurut pendapat yang Syekh ditulis baginya Pahala dari waktu di mana dia meniatkan berpuasa Bukan dari awal siang Karena awal siangnya kan belum meniatkan Tapi sejak dia meniatkan Misalnya meniatkan jam 9 siang Ternyata pagi harinya tidak ada makanan Kemudian jam siang ada makanan tidak ada Kemudian niat dari jam 9 sampai tenggelam matahari baru berpuasa Maka nanti pahalanya akan dihitung Dari sejak awal niatnya Kemudian apabila seorang berniat puasa hari Senin Di siang harinya apakah ditulis keutamaan puasa hari Senin Kemudian disebutkan Dia tidak mendapatkan pahala puasa hari Senin Karena tidak bisa dikatakan dia berpuasa pada hari itu Hanya saja dikatakan dia berpuasa pada sebagian harinya Tapi dia berpahala Intinya Pahala Dan keutamaan Allah SWT itu sangatlah luas Ini sangatlah luas Walaupun ya sah puasanya Tapi pahalanya ya nanti berbeda Apabila seorang itu berniat di tengah hari Ya pada hari puasa sunnah Kemudian hukum puasa 6 hari ya di bulan sawal Ya hukum 6 hari puasa di bulan sawal adalah sunnah Ya sebagaimana hadis yang disebutkan Barang siapa yang berpuasa Ramadan Kemudian diiringi dengan puasa 6 hari di bulan sawal Maka yang demikian itu seolah-olah dia berpuasa 1 tahun Ya penuh Ya satu tahun penuh Ya Ini berkata Imrani Al-Imrani Ya ini salah seorang ulama Shafi'iyah Ya beliau meninggal 700an Ya sekitar 700an Yang aslinya dari Ya dari Yaman Ya waktu itu pernah ditunjukkan Syekh Nu'man Ya kami itu kampungnya Syekh Imrani Ya Syekh Nu'man Al-Water Ya pernah menunjukkan kepada kami Ya disana kampungnya Al-Imrani Itu salah seorang ulama dari Yaman Ya sahabat kami yaitu As-Shafi'iyah berkata Ya ini benar dalam hitungan Dikanakan 10 kali lipat Ya karena puasa Ramadan menduduki berapa Ya kan 30 hari kan Kalau 10 lipat berarti berapa 300 kan Ya kemudian Ya ini setara 6 bulan Kemudian puasa 6 hari Kalau dilingkat Apa Dilipatkan 10 hari berarti berapa 60 Berarti 360 kan 1 tahun kan 360 hari Ya maka itu total Ya setahun penuh Ini cara memudahkannya Maksudnya apa Man soma Ramadan Tuma atba'u siddhan min sawal Kanaka siya midhar Barang siapa yang puasa Ramadan Kemudian mengikutinya 6 hari Dari Apa Bulan sawal Maka dia seakan-akan Ya seperti Apa Berpuasa 1 Tahun penuh Kemudian apa yang utama Dalam puasa 6 hari Di bulan sawal itu Ya Itu Maka disini apa Tidak ada bedanya Seorang di awal bulan mau puasa Ya kemudian di tengah bulan Atau di akhir bulan selama masih bulan Sawal Ya Berurutan atau diputus Ya tetapi Kembali lagi Kalau orang itu bersegera Dalam apa Kebaikan Ya maka itu lebih utama Ya Karena kita gak tahu namanya umur Ya Kita gak tahu maka Seorang yang bersegera Maka itu lebih Utama Ya Biasanya Kalau di Ma'bar Ya beliau Muhammad al-imam Ya meliburkan Ya meliburkan santrinya Jadi biasanya nanti hari Biasanya kadang langsung hari ketiga Atau hari kedua Tapi sering hari ketiga Sudah 6 hari libur Gak ada pelajaran Pelajaran Maksudnya pelajaran maghrib Jadi pelajaran maghrib gak ada Ya tetapi pelajaran Duhur asal Ya biasanya Ya ada Ya jadi nanti Hari pertama Lebaran itu sudah Ya Kalau dulu seringnya apa Jadi langsung pelajaran juga Ya tapi beberapa waktu Kadang pas tanggal satu sawalnya Libur misalnya Nanti tanggal dua Sudah mulai pelajaran lagi Ya sudah ada kajian lagi Jadi Ya santai itu Nanti di Akhirat Ya itu Makanya Santainya kita Ya mudah-mudahan Ya ketika kita apa Bisa masuk ke surganya Allah SWT Kemudian Kemudian seorang Berbuka pada suatu waktu Di bulan Ramadan Kemudian dia ingin Berpuasan 6 hari sawal Apakah dia mendapatkan Pahala yang disebutkan Dalam hadith Ya Maka disini dikatakan Bahasanya ukuran Pahala Amal seorang hamba Yang dia kerjakan Ya itu adalah apa Ya termasuk Khususana Allah SWT Ya ukuran tadi ya Makanya kemuliaan Ya karunia Ya pahala Itu adalah sesuai dengan Apa yang Allah kehendaki Ya yang penting Apa seorang itu Berusaha untuk mencari Apa pahala Ya Karena Allah SWT Telah mengatakan Kami benar-benar Tidak akan menyiapkan Pahala orang yang Mengerjakan perbuatan baik Ya kita yakini ini Ya Maka Ya bagi Orang yang sepantasnya Ya Bagi orang yang punya Kodok Ramadan Maka Baiknya dia Menyelesaikan Kodok puasannya Terlebih dahulu Ya Baru dia apa Berpuasa 6 hari Ya di bulan Sawal Ya Baru dia Ya berpuasa 6 hari di bulan Sawal Ini kalau mempunyai Kodok misalnya Ya di bulan Ramadan Ada yang bolong Ya karena sakit Atau safar Dan yang semisalnya Ini yang utama apa Dia Apa Lakukan Kodoknya dulu Baru 6 hari Ya puasa 6 hari Sawal Ya setelahnya Kemudian apakah Disyariatkan untuk Mengkodok Ya Bila seorang itu Apa Ketika Di bulan Sawal itu Tidak mampu Untuk berpuasa Ya Apa Karena udur Syariat Ya ini ya Ini karena Udur Syariat Misalnya ternyata Sakit terus Dalam bulan Sawal itu Apakah disyariatkan Untuk mengkodoknya Karena pengen Dapat keutamaannya Ternyata Apa misalnya Puasa Ramadan Full 30 misalnya Kemudian di Sawal ternyata Jatuh sakit Selama sebulan Sakit Ya sakit terus Misalnya Ya Seperti itu Kemudian apakah disunahkan untuk mengkodok di bulan yang lain Ya ini jawabannya adalah Ya bisa mengkodoknya dan dia akan ditulis Baginya pahalanya Ya Seperti ya Perumpamaannya adalah seperti kewajiban Ya apabila tertunda pelaksanaannya Ya dikarenakan Udur Ya lagi Catatannya adalah dikarenakan Udur Ya maka bisa Ya dilakukan pada waktu yang lainnya Begitu pula sunnah rawatib Ya karena sunnah rawatib itu adalah sunnah yang mengikuti sholat Fardhu Ya karena Kalau ada Udur maka bisa apa Di kodok Walaupun sudah keluar dari waktunya Ya walaupun keluar dari waktunya Kemudian ya Hukum puasa Arofah Bagi orang yang tidak berhaji Ya disunahkan Ya bagi orang yang tidak sedang berhaji Untuk berpuasa Arofah Ya sebagaimana keutamaannya Bawasanya apa Siyam yaumu Arofah Ahtasib Ya siam pada tanggal 9 Dhul Hijah Ya aku mohon pada Allah SWT Pada hari Arofah Ya pada hari Arofah Maka aku mohon pada Allah SWT Agar puasa itu Apa Bisa menghapus dosa setahun Ya Itu setahun penuh sebelumnya Dan setahun sesudahnya Ini keutamaan berarti berapa Dihapus dosa selama Dua Ya dua tahun Kemudian Apakah disunahkan berpuasa Arofah Bagi orang yang sedang berhaji Ya Jawabannya adalah Tidak disunahkan baginya Ya Tidak disunahkan Ini bagi yang Berhaji Ya karena mereka butuh kekuatan Ya mereka Butuh kekuatan Maka berpukanya Jama'ahji pada hari Arofah Agar kuat dalam melaksanaan Melaksanakan Amalan di hari Arofah Kenapa Karena mereka wukuh di Arofah Ya dari Kapan Terkencilnya matahari Sampai Ya tenggelamnya matahari Ya untuk berdoa Ya bertadoru Itu kepada Allah SWT Ya maka Disitu Ya Rasulullah SAW Ya ketika Itu Ya beliau Menunjukkan pada Ya sahabatnya Ya itu membawa Segelas susu Kemudian Ya beliau meminumnya Itu ketika Wukuh di Arofah Ini Ya disunahkan Bahkan apa Ya untuk berbuka Itu tidak berpuasa Kemudian Apakah disunahkan Ya berpuasa Pada tanggal Satu sampai sembilan tulija Ya Karena ada kan Puasa sebelum Kan yang sunah berapa Sembilan tulijahnya kan Arofah Ya sembilan tulijah Kalau antu misalnya Berpuasa dari tanggal Satu tulijah Sampai Sembilan tulijah Apakah disunahkan Ya maka Jawabannya adalah Iya disunahkan Ya karena ini termasuk Amal soleh Ya Jadi tanggal Apa Ya tanggal Satu sampai sembilan Adalah Ya Yaumul Asr Yang disebut dengan Yaumul Asr Yaitu Ya Sembilan hari Ya tanggal Satu sampai sembilan Disunahkan untuk apa Memperbanyak Amalan soleh Inma min ayam Al amal soleh Fiha ahabbu ilallah Min halil ayam Ya ini Al asr Ya Maka Tidak ada hari-hari Yang amal soleh Di dalamnya Lebih disukai oleh Allah Kecuali hari-hari ini Itu apa Ya hari di awal Bulan tulijah Ini tanggal Satu Dua Tiga Dan sampai tanggal Sembilan Itu untuk memperbanyak Amal soleh Dan ini disebutkan Dalam soheh Bukhari Ya disebutkan Dalam soheh Bukhari Kecuali seorang Apa Yang keluar Berjiah di jalan Allah SWT Ya dengan Harta dan jiwanya Kemudian dia tidak Kembali Artinya apa Mati Syahid Ya Maka Boleh Ya seorang Berpuasa Atau memperbanyak Ya amal soleh Ya pada Tanggal Satu sampai Sembilan Di antaranya Dengan Puasa Kemudian Ya Bagaimana Menyikapi Dengan hadis Sa'isah Bahasanya Beliau tidak Melihat Rasulullah Berpuasa Pada tanggal Satu sampai Sembilan Jadi tulijah Ya Jawabannya Bahasanya apa Para ulama Telah berkata Bahasanya tanggal Satu sampai Sembilan Itu tidaklah Dimakruhkan Berpuasa Ya bahkan Itu sunnah Ya yang Ditekankan Ya terlebih Lagi pada Tanggal Sembilan Ya terlebih Lagi pada Tanggal Sembilan Ada pun Perkataan Aisyah Tidak Berpuasa Pada tanggal Satu sampai Sampai Ya Karena bisa Jadi apa Beliau tidak Berpuasa Ketika itu Yang dilihat Aisyah Itu adalah Ketika beliau Sakit Atau safar Ya atau Hal-hal yang Apa Beliau ada Utur darinya Sehingga Aisyah Melihatnya Bahasanya Beliau Alessal Tidak Berpuasa Makanya Tidak mengharuskan Ya kemudian Pada Waktu beliau Sehat Ya Beliau tidak Safar kemudian Beliau Memuasainya Yaitu Memuasai Tanggal Satu Ya Tanpe Tanggal Sembilan Kemudian Apakah Hukum puasa Di bulan Muharram Ya Puasa Di bulan Muharram Ya Maka Hukumnya Adalah Disunahkan Ya Karena disana Ada hadis Abdoul Siyam Ba'da Ramadan Sahrullah Al-Muharram Itu apa Seutama Puasa Setelah Ramadan Ya Adalah Puasa Di bulan Muharram Dan Seutama Sholat Ya Sesudah Sholat Fardhu Ialah Sholat Malam Ya Setelah Sholat Fardhu Itu yang Lebih utama Adalah Sholat Malam Maka disini Apa disunahkan Seorang Ya Berpuasa Di bulan Muharram Kemudian Apakah Benar Dikatakan Bulan Muharram Maksudnya Apa Dengan Tanpa Al Atau Atau Harus Menyebutkan Al-Muharram Ya Al-Muharram Seperti itu Ya Maka Ya Disini Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Sayyid Muhammad Farqus Al-Jazairi Ya Pantasnya Ini mendapatkan Perhatian Ya Terhadap Kesalahan Yang Banyak Tersebar Dengan Memutlakan Kata Muharram Kita Biasanya Menyebutnya Muharram gitu kan Tanpa Alif dan Nam Karena Yang benar Ya Pemutlakannya Adalah Yaitu Al-Muharram Jadi Kalau Menyebut Muharram Ini Sebagai Faedah Saja Ya Sebagai Faedah Bagi Antum Kalau Kita Sebutkan Al-Muharram Ini Lebih Sempurna Ya Karena Hadis-hadis Rasulullah Menyebutkan Dengan Ma'rifah Itu Dengan Ada Al-nya Jadi Kalau Menyebutkan Bulan Muharram Berarti Buran Al-Muharram Ya Dengan Bulan Apa Al-Muharram Karena Orang Arab Tidak Menyebutkan Bulan Dan Lam Ya Maka Ini Mimbab Faedah Ini Faedah Mungkin Yang Antum Apa Mungkin Belum Pernah Dengar Sebelumnya Apakah Hukum Puasa Tanggal Sepuluh Al-Muharram Ya Disunahkan Puasa Tanggal Sepuluh Al-Muharram Ya Sebagai Hadis Ibnu Abbas Ya Puasanya Ya Ini Ini Adalah Hari Apa Nabi Musa Menangkan Apa Ya Dari Hiron Itu Apa Fir'an Ditenggelamkan Pada Tanggal Sepuluh Muharram Ya Kemudian Apa Puasa Pada Hari Itu Untuk Menyatakan Syukur Pada Allah Dan Kami Pun Melakukannya Ya Maka Rasulullah Sallam Ya Mengatakan Ya Bahkan Kami Ya Bahkan Kami Yang Orang Islam Lebih Berhak Untuk Memuliakan Musa Daripada Kalian Kalian Siapa Bani Israel Ya Bani Israel Ya Kemudian Kami Lebih Berhak Dan Lebih Berhak Untuk Menyatakan Musa Daripada Kalian Kemudian Beliau Memuasai Tanggal Sepuluh Dan Memerintahkan Sahabat Untuk Berpuasa Pada Tanggal Sepuluh Kemudian Pada Tanggal Sembilan Al-Muharram Itu Pada Dalil Atau Hadis Yang Lainnya Ya Jadi Yang Lebih Utama Apabila Seorang Itu Berpuasa Pada Tanggal Sembilan Dan Sepuluh Ya Seperti Hadis Abdullah Bin Abbas Itu Seandainya Tahun Depan Aku Masih Hidup Niscaya Aku Benar-benar Akan Berpuasa Pada Hari Sembilan Yaitu Sembilan Muharram Ya Ternyata Belum Sampai Tanggal Sembilan Beliau Sudah Wafat Ya Bisa Dibaca Seterusnya Kemudian Apabila Manusia Tidak Bisa Memedakan Tanggal Sepuluh Muharram Apa Yang Harus Mereka Lakukan Ya Apabila Mereka Tersamarkan Ketika Rukyatul Hilal Maka Ya Berpuasa Jawabannya Adalah Berpuasa Sehari Semua Dan Hari Sesudahnya Ini Sebagai Bentuk Kehatian Karena Tadi Kan Dua Kan Yaitu Tanggal Berapa Sembilan Atau Sepuluh Ya Sembilan Atau Sepuluh Atau Nanti Kalau Memang Susah Gak Bisa Membedakan Bisa Sepuluh Dan Sebelas Ya Karena Tujuannya Yahudi Ya Untuk Menyelisih Ya Orang-orang Yahud Kemudian Apakah Hukum Ya Tadi Maksudnya Apa Ya Orang Orang Yahudi Ya Mereka Berpuasa Pada Hari Ashura Maka Beliau Punt Bertanya Kepada Mereka Hari Apakah Ini Hingga Kalian Berpuasa Mereka Menyai Hari Ini Adalah Hari Yang Agung Yaitu Hari Ketika Allah Menangkan Musa Dan Kaum Dan Menenggalamkan Serta Kaumnya Ya Jadi Bahasanya Rasulullah Mendatangi Kota Madenya Lalu Didapati Oleh Orang-orang Lalu Didapati Oleh Beliau Bahwa Orang-orang Yahudi Berpuasa Di hari Ashura Itu Tanggal Sepuluh Ya Kemudian Beliau Mengatakan Ya Bahasanya Kami Lebih Berhak Dan Lebih Pantas Untuk Memuliakan Musa Daripada Kalian Daripada Orang-orang Yahud Kemudian Apakah Hukum Puasa Senin dan Kamis Ya Hukumnya Sunnah Ya Kenapa Itu adalah Dua hari Yang amalan Seorang Amba Itu Ditampakkan Dihadapmu Dihadapan Allah S.W.T Dan Beliau Senang Ketika Amalan Beliau Ditampakkan Dalam Keadaan Beliau Berpuasa Ini Rasulullah S.W. Mimba Bil'aula Lebih-lebih Seharusnya Kita Lebih Senang Berpuasa Senin dan Kamis Di antara Keutamaan Puasa Senin Dan Kamis Begitu Pula Dhalik Daka Yom Wulid Jadi Beliau Dilahirkan Pada hari Apa Hari Senin Dan Ya Pada hari Aku Diutus Sebagai Rasul Ya Diutus Pada hari Apa Hari Senin Ya Kemudian Pada hari Wahyu Diturunkan Atasku Pada hari Apa Awal Wahyu Diturunkan Itu Pada hari Senin Kemudian Apakah Hukum Berpuasa Tiga Hari Setiap Bulan Ya Yang Disebut Dengan Apa Ayamul Al-Bid Ya Dalam hadis Amr bin As Radhiullah Ta'an Umar Bahasanya Abdullah bin Amr bin As Radhiullah Ta'an Umar Bahasanya Rasulullah Sallam Bersabda Sumingkullisahrin Thalathata Ayam Ya Fadhalika Somudhar Ya Al-Mukallah Ya Berpuasalah Tiga hari Pada setiap bulan Sebab itu Sebenarnya Adalah puasa Sepanjang Masa Ya Kemudian Ya Dari hadis Abu Hurairah Beliau Berkata Kekasihku Rasulullah Sallam Memberi wasiat Padahal Agar aku Berpuasa Tiga hari Dalam setiap bulan Ya Ini tiga hari Dalam setiap bulan Jadi tidak ditentukan Bedakan ya Ini tiga hari Dalam Setiap bulan Di Apa Disunahkan Untuk berpuasa Jadi setiap bulan Ya disunahkan Tiga hari Untuk berpuasa Dan nanti ada Kekhususan Tanggal berapa Tiga belas Empat belas Lima belas Yang disebut dengan apa Ayamul Bid Ya Manakah Waktu yang Puasa Tiga hari Setiap bulan Waktu yang Paling utama Untuk Tiga hari Setiap bulan Adalah Hari-hari Ayamul Bid Yaitu Tiga belas Empat belas Lima belas Di setiap bulannya Ya Sebenarnya dalam Hadis Abu Dhar Ya Puasanya Rasulullah Menintahkan kami Agar Berpuasa Tiga hari Ayam Bid Dalam sebulan Itu Tiga belas Empat belas Lima belas Kemudian Hukum puasa Sehari Dan berbuka Sehari Yaitu Puasa Dawud Tidak ada Perbedaan Antara Ahli Fike Bahwasanya Hukumnya Adalah Sunnah Dan ini adalah Paling utamanya Puasa Sunnah Secara Mutlak Paling utamanya Adalah Puasa Dawud Jadi Sum Yauman Wa Aftir Yauman Ini paling utamanya Puasa Tidak ada Yang Selain itu Kemudian Sehingga Disini Dikatakan Sungguh Aku mampu Yang lebih dari itu Maka Tidak ada Puasa Yang lebih utama Dari itu Ya Jadi Puasa yang paling utama Puasa apa Puasa sunnah Itu puasa apa Puasa Dawud Dilewatkan oleh Bukhari Dan Muslim Kemudian Apa Hukum puasa Di bulan Sa'ban Seperti yang Kita Saat ini Kita Masuk pada Bulan Sa'ban Disitu disebutkan Beberapa Hadis Ya Walam Aras Sa'iman Min Sahrin Katu Aksham Min Siam Min Sa'ban Ya Bahasanya Aku tidak pernah Melihat Beliau Berpuasa terus Ya Sebulan penuh Ya Kecuali Ramadan Dan Aku juga Tidak pernah Melihat Beliau Berpuasa Sunnah Dalam Sebulan Yang lebih Banyak Daripada Puasanya Di bulan Sa'ban Ya Jadi Apa Dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Atau dalam Riwayat Muslim Yang saya Baca Tadi Ya Bahasanya Beliau Memperbanyak Puasa Ya Sunnah Di bulan Sa'ban Ya Ini Banyak Bula Banyak Orang Yang Melupakannya Ya Melupakannya Ya Dalam Berpuasa Di Apa Di bulan Sa'ban Ini Kemudian Apakah Berdosa Ya Apabila Seorang Ya Menyengaja Berbuka Ketika Berpuasa Sunnah Tanpa Uzur Bisa Dipahami Ini Soalnya Ini Langsung Buka Tidak Berdosa Karena Puasa Itu Tidak Wajib Atasnya Untuk Menyempurnakan Puasa Ya Ternyata Ada Undangan Makan Ya Besok Ada yang berpuasa Ternyata Apa Besok Makan Makan Sudah Ya Tidak Jadi Puasa Ya Yang Mending Ada Niat Kemudian Ini Ya Dan Apakah Wajib Untuk Mengkodoknya Ya Disitu Apakah Wajib Tidak Wajib Mengkodoknya Ya Karena Tidak Wajibnya Puasa Tersebut Ya Dan Juga Tidak Ya Diwajibkan Untuk Menyempurnakannya Ya Dalam Setelah Seorang Itu Ya Memulainya Kecuali Ya Disitu Disebutkan Kalau Dalam Perkara Sunnah Pada Manasik Haji Dan Umroh Nah Ini Kalau Haji Dan Umroh Itu Harus Disempurnakan Ini Bedanya Ya Ini Bedanya Bahasanya Ketika Dia Umroh Ya Umroh Umroh Sunnah Tetapi Disitu Wajib Menyempurnakannya Ya Wajib Untuk Menyempurnakannya Misalnya Seorang Datang Kesana Pas Sakit Kemudian Sakit Sudah Mau Dekat Ini Baru Sembuh Kemudian Dia Ulangi Lagi Dia Sempurnakan Maksudnya Dia Sempurnakan Umroh Dia Sempurnakan Umroh Misalnya Belum Tawaf Dia Tawaf Baru Datang Ternyata Sakit Baru Datang Karena Perjalanan Jauh Kemudian Sakit Baru Mau Sudah Pakai Ikhom Sudah Pakai Ikhom Sakit Kemudian Itu tadi Nanti Dia Sempurnakan Walaupun Umrohnya Itu adalah Umroh Sunnah Sebelumnya Sudah Melakukan Pernah Melakukan Umroh Kemudian Seorang Yang Biasa Melakukan Puasa Sunnah Apakah Disyariatkan Baginya Untuk Mengkodoknya Bila Meninggalkan Ini Kalau Orang Yang Biasa Ini Kalau Orang Sudah Terbiasa Dalam Berpuasa Itu Disunahkan Disunahkan Kalau Bagi Orang Yang Biasa Kemudian Apakah Boleh Bagi Seorang Wanita Berpuasa Tanpa Ijin Suaminya Itu Puasa Sunnah Puasa Sunnah Disini Tidak Boleh Baginya Berpuasa Sunnah Melainkan Dengan Ijin Suaminya Selama Suaminya Itu Ada Di Rumah Bukan Sedang Tidak Di Rumah Itu Melakukan Safar Karena Hadis Abu Rerah Janganlah Seorang Wanita Berpuasa Padahal Suaminya Sedang Ada Kecuali Dengan Izinnya Kecuali Dengan Izinnya Kemudian Tidak Batal Puasanya Jika Seorang Wanita Puasa Tanpa Ijin Suaminya Karena larangan Tidak Terkait Dengan Datnya Puasa Ini Bisa Dipahami Hanya Saja Ini Perkara Di Luar Puasa Hal Itu Karena Suami Dalam Melakukan Jima Dengan Istrinya Itu Merupakan Kewajiban Istri Karena Bisa Jadi Suaminya Pengen Pengen Apa Taufik Itu Kalau Suaminya Ada Makanya Tidaknya Diperhatikan Kalau Suami Ada Minta Ijin Suaminya Apabila Tidak Berpuasa Sunnah Apakah Yang Lebih Utama Bagi Orang Berpuasa Sunnah Berbuka Ketika Ada Tamunya Yang Benar Dalam Masalah Ini Berbuka Ketika Ada Tamu Tergantung Keadaan Bisa Dipahami Apabila Tamunya Memandang Tidak Berbuka Tidak Apa Apabila Dianggap Tidak Menghormati Tamu Apabila Tidak Berbuka Maka Disini Dia Berbuka Intinya Apabila Tamu Mengetahui Keadaan Dan Situasi Dan Memberikan Udur Kepadanya Misalnya Dikatakan Dia Berpuasa Maka Disini Dikatakan Yang Lebih utama Tuan Rumah Tidak Berpuasa Tetapi Tidak Bagi Tuan Rumah Itu Tidak Berbuka Kembalinya Apa Intinya Kembalinya Tergantung Keadaan Karena Tamunya Itu Memang Teman Dekatnya Sudah Biasa Seperti Itu Maka Bisa Dia Berpuasa Karena Sudah Mengetahui Keadaannya Bisa Mengetahui Keadaannya Begitu Pula Saya Dikabarkan Abdul Aziz Al-Burwai Yang Diib Itu Apabila Kita Dipersilahkan Untuk Makan Silahkan Nanti Makan Siang Di Sini Tapi Beliau Katanya Kalau Ada Tamu Itu Tamunya Yang Dipersilahkan Makan Tapi Beliau Tetap Berpuasa Begitu Yang Kita Tahu Dari Syah Muhammad Al-Iman Juga Gitu Karena Beliau Puasa Setelah Senin Kemis Kemudian 13 14 15 Setiap Bulannya Memang Ini Rutin Dalam Puasa Jadi Kalau Ada Tamu Tamunya Persilahkan Di Jamu Ada pun Berbukanya Biasanya Mereka Tetap Puasa InsyaAllah Kita Cukupkan Disini Sampai Satu Bab Dan InsyaAllah Sebetulnya Yang penting Di belakang Tentang Puasa Tentang Salat Tarawih Dan Iktikaf Itu yang Kita harapkan Tapi Urutannya Seperti Ini InsyaAllah Mudah-mudahan Kita Bisa Menyelesaikan Walaupun Mungkin Sebagian Dari Antum Sudah Pulang Tapi InsyaAllah Kita Akan Selesaikan Karena Mungkin Bisa Beberapa Kali Pertemuan Bisa Kita Selesaikan Subhanak Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu'ala